Nekat curi laptop milik bosnya, seorang karyawan sebuah PT di Baturaden, Banyumas, dibekuk polisi. Unit Rescrim Polsek Baturaden, Poresta, Banyumas bersama Unit Resmapsat Rescrim, Poresta, Banyumas berhasil ungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian sebuah laptop yang terjadi di sebuah kontor PT yang beralamat di rumah Safir Kecematan Baturaden, Bupatan, Banyumas. Kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 21.00, Indonesia Barat. Pada saat korban akan menggunakan laptop miliknya yang disimpan di atas meja kantor, korban mendapat laptop miliknya sudah hilang. Setelah dicari dan tidak ketemu, selanjutnya korban yang bernama Ato, 29 tahun, yang beralamat Purum Safir Kecematan Baturaden, malah perkenaan tersebut posok Baturaden dengan kerugian sebesar 3 juta rupiah. Pada hari Kamis 2 Maret 2023, tim berhasil mengamankan pelaku yang merupakan karyawan korban. Dia mengaku mengambil laptop milik bosnya untuk dijual, namun belum sempat terjual. Pedulillah, Pak Syukurillah, setelah terbujuk Tuhan Yang Maha Esa, pencurian di rumah Safir berungkap dan barang bukti dapat diamankan semua atas pekerja sama antara Resmoporesta Banyumas dan unit Resmoporesta Banyumas dan unit Resmoporesta Banyumas. Pelaku saat ini sudah diamankan di makrosoporesta Banyumas. Atas perbuatannya, pelaku di jadat pasal tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ketiga, contoh pasal 64 ayat 1, subsidir 362, contoh pasal 64 ayat 1 KUHP. Sobat Kamtip Mas, tindak pidana kejahatan tidak mengenal siapa dan dimana, bahkan bisa terjadi oleh orang terdekat. Maka dari itu, Wastadalah, Wastadalah.